Gundam adalah serial fiksi ilmiah yang pertama kali tayang di Jepang pada tahun 1979 yang dibuat oleh studio Sunrise dan dahulunya dikembangkan oleh animator yang bernama Yoshiyuki Tomino dan Kunio Okawara sebagai pendesain mecha Warah laba dari serial anime ini sampai saat ini terhitung sangat besar terakhir tercatat dari perkirakan tahun 2018 menghasilkan 15 miliar dolar Warah laba tersebut meliputi serial TV, film, manga, novel, dan video game Yang paling telaris dari serial ini semenjak Bandai melisensi pembuatan mecha-nya di pasaran adalah mainan yang sering disebut Gunpla atau model Gundam Plastik Serial pertama Gundam sendiri berjudul Mobile Suit Gundam dan MS pertamanya adalah atau tokoh mecha pertama RX-87 Gundam Diceritakan animenya sendiri selalu dilatar belakangi militer dan universe dalam serial Gundam-Gundam sendiri masing-masing pun berbeda Namun, meskipun berbeda-beda tetap mengambil konsep peperangan antara koloni, bumi, juga bulan Kebanyakan Gundam berbentuk humanoid atau kendaraan besar sebagai senjata militer Gundam sendiri dikendarai oleh pilot manusia melalui kopit di bagian badan dan kepala sebagai kamera atau sebagai pengirim gambar Mobile Suit dan Gundam sangatlah berbeda loh Dari segi pembuatan material, senjata, dan teknologi Gundam masih lebih unggul daripada Mobile Suit Perbedaannya adalah Mobile Suit dibuat secara massal Sedangkan Gundam dibuat sebagai prototipe atau produksi terbatas yang memiliki kemampuan lebih canggih dan kuat Nah, oleh karena itu, di setiap serial Gundam, tokoh robot utamanya pasti berbeda Oh iya, ada juga loh mesin besar dan kuat yang dimunculkan di setiap seri-seri Gundam Dengan sistem pertahanan dan persenjataan yang menghancurkan yaitu Mobile Armor Ukuran dari Mobile Armor biasanya sangatlah besar Besarnya biasanya 15 kali lebih besar ketimbang Gundam Mobile Armor sangat sulit dikalahkan dan menjadi lawan yang tangguh untuk Gundam Cukup membuat pilot Gundam kewalahan menghadapinya Ya, walaupun besar, namun selalu dapat dikalahkan Oke, cukup sampai disini pembahasan kita tentang Gundam yang keren ini Advin undur diri, salam Gundam